Intro Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di Gemah Shoydora Selamat datang di NNC Ngobrol and Comment Part berapa ya ntar Joey yang inget Sial Hostnya lupa Kan kerjaan lu kan di belakang kamera gitu Joey ingetin part berapa gue lupa Part berapa gue juga lupa Pokoknya ntar liat aja di Youtube deh Joey Part ke 50 sekian lah pokoknya lah Pokoknya udah banyak banget gila Ini ngobrol and comment tuh Pertama kali channel Gemah Shoydora dibangun Sampai sekarang gila Umurnya ini acara paling panjang Umurnya Luar biasa ya 53 gila the best 53 ya gila Dari jaman gue pacaran sama yang pertama Terus putus Pacaran lagi sama yang kedua Terus putus lagi Sekarang gue sama Joey anjrit Anjrit No thank you Gak pastinya gue sama Joey Untuk bikin ngobrol and comment ya Oh gue gila Gue pengen pacarannya What the fuck Gue jomblo tapi gak jadi homo juga sih Joey Siapa tau pilihan terakhir lu kan Ambit ambit anjing I'm ready to die Teman-teman selamat datang kembali di Ngobrol and Comment Ini acara apa sih bang Acara on fight dah Untuk mencari adsense yang Di kalah Apalagi di kalah pandemi kayak gini ya kan Harusnya youtube nih iklannya double Tapi kok gara-gara corona brengsek Jadi biasa aja gitu loh Iklannya kampert Iya pendapatan jadi berkurang Iklan jarang muncul Lu tau gak sih Biasanya jadi bulan puasa Kalau di Indonesia Itu biasanya iklan harusnya bagus Betul Harusnya Di Indonesia itu teman-teman For your info aja nih ya Biar lu pada tau Di Indonesia itu Paling bagus untuk era-era youtuber ini adalah Masa-masa puasa Dan akhir tahun Iya natal Akhir tahun Akhir tahun baru Natal akhir tahun Pokoknya liburan Kan intinya gitu kan Intinya tuh liburan Kalau di luar negeri ya summer dan winter Kalau disini ya winter Desember akhir tahun Dan Kuasa Kuasa yang begini Gara-gara corona Bang Jindut Bang Jindut aduh Disini sebenernya acara ngobrolan komen ini Nanti gue akan baca beberapa komen Dari kamu-kamu semua Terutama untuk episode kali ini Adalah dari Instagram Kemarin kan gue ngepost di Instagram Silahkan kalau mau nanya kepada gue Laut IG story gitu ya Silahkan Dan gue beberapa Gue screenshot Tapi gak semua tentunya Nanti akan dibacakan setelah gue membahas sesuatu Seperti biasa Oke Joy Disini di ngobrolan komen ini Biasanya kita ngebahas sesuatu yang lagi trending Apa yang lagi trending Apa yang lagi trending Yang lagi trending Adalah Ya kan Seorang youtuber Ya kan Di penjara ceh Hah di penjara Kenapa lagi Siapa Adalah youtuber Ngeprank-ngeprank gitu kan Pengen Astaga Dia serius masuk penjara Oke sebenernya gini Kemarin gue juga denger beberapa hal ini Ini menjadi viral yang luar biasa Di Indonesia Ya tepuk tangan dulu Luar biasa ya Jadi apa yang terjadi Kemarin gue juga sempet baca beritanya Walaupun gue gak terlalu ngikutin sih ya Gue baca beritanya tuh Joy Jadi dia Ngeprank katanya Ngeprank betul Ngeprank Tapi ngasih sampah Gitu katanya Dalam bungku Dalam kardus indomie Terus dia ngasih ke banci Katanya Malem-malem Apal gimana Oke gue gak terlalu ini I don't give a shit Gue juga nontonnya gak terlalu ini Gue skip-skip Tapi yang jelas Gue denger pokoknya itu youtuber ngeprank Pake kardus indomie Bilang sedekah Taunya isinya sampah Dia nipu banci Dan juga Anak-anak kecil katanya Oke sebenernya gini Disini gue pengen ngebahas Joy Bukan tentang dia Tentang siapapun dia nih Youtuber pranksternya Karena gue gak peduli Satu Kedua gue gak kenal Sandinya kenal pun Gue pengen gak kenal gitu kan Tapi yang jelas gue gak kenal gitu Ya yang jelas gue gak kenal Jadi gue gak begitu peduli Gue disini temen-temen Bukan ngomongin dia Kalau dia itu udah Udah diurus sama aparat hukum Itu udah bukan urusan kita semua Jujur aja Let's be honest gitu ya Itu bukan urusan kita semua Ya kita udah nonton aja gitu loh Gak usah kayak Wah gimana Gak usah terlalu lebay Tapi gak usah ngebela juga Gak usah Literally Biasa aja gitu ya Betul Yang penting pokoknya Dia mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan lah Dan sudah gitu ya Dan sudah tepatnya Gue denger dia sudah di penjara Penjara gitu kan Kalau gue sih gak ngebahas Dia gue lebih ngebahas pranknya Joy Jadi gara-gara kejadian kemarin Joy Netizen-netizen Indonesia Tiba-tiba benci sama prank Makanya jangan nge-prank Nge-prank tuh Tipikal-tipikal Indonesia ya Langsung begitu itu Langsung di Wah gak Gak benci Dilarang Blah-blah diharamkan Ibarat kayak PUBG PUBG diharamkan Jadi gini ya Ini mungkin sekedar Kita jog memory dulu lah ya Yang namanya video prank Ini gue by the way Nge-youtube tuh sejak tahun 2007 Ini gue rasa Joy juga pasti tau Yang prankster gak akan gue sebutkan Lo pernah tau yang namanya Magic of Rahat Tau banget coy Yang jalan di air ya Jalan di air ya Pernah denger yang namanya Vitali Tau Lo pernah denger yang namanya nih Youtuber orang Islam Namanya Yusuf Tau Nama channel Youtubenya Fawzitub Tau tau anjir Ya gila Gue angkatan lama coy Tau cia Yang namanya prank itu Temen-temen ya Sebenernya gini Gue sama Bang Tara tuh Suka banget nge-prank Ya sekarang gini aja deh Lo pada follow Instagram gue Kalau Joy lagi kerja di kantor WC-nya gue matiin lampunya ya kan Itu bangsat sih Itu tapi itu salah satu Bentuk dari prank gitu Jadi apa sih prank Nah ini Sebelum kita bahas Apa itu prank Kita harus tau definisi Dari prank tersebut Prank tersebut Prank itu apa sih Prank itu adalah Sesuatu yang merugikan Suatu pihak Pastinya dong Pasti Yang namanya prank itu Ada pasti pihak yang dirugikan Itu udah pasti Joy Ya kan Ada yang dirugikan Merugikan suatu pihak Dengan bertujuan untuk Tawa canda Iya entertainment Exactly Iya kan Ibarat kayak contoh yang tadi gue bilang Joy lagi di toilet Buka pintu Plek matiin lampunya ya kan Itu sih bikin cantungan sih By the way Sama kayak si Chris kan juga suka gituin kan Sama ibaratnya kayak gue Bang Tara Juga Bang Tara juga suka gitu Gue lagi di WC Dimatiin lampu Nah cuman masalahnya prank itu adalah Ada sebenernya titik dan batas-batas tertentu Betul Nah batas tertentu inilah yang menurut gue Abu-abu Pastinya namanya prank itu Bisa diterima oleh suatu pihak Atau bisa ditolak oleh suatu pihak Namanya prank itu seperti itu Ibarat kayak gue sama Joy gitu kan Ya gue sama Joy sih Gue matiin lampu Misalnya ibaratnya kan di WC Gue matiin lampu ke Joy sama Chris Temen Bang Tara matiin lampu ke gue Kakak adek Sekarang gue tanya cuy Kalau misalnya katakanlah Ada kakek gue lagi di toilet Kakek gue gue matiin lampunya Menurut lo sopan apa enggak? Gue dikutuk kan juru Dikutuk cuy Exactly Itu lah maksud gue Seperti yang gue bilang tadi Joy Itu adalah batas-batas tertentu Lo boleh merugikan pihak Gitu kan Merugikan suatu pihak Tapi pihak mana Dulu yang lo rugiin Betul Ingat yang namanya 5W1H Ini lo pada belajar bahasa Indonesia kan When, where, who Siapa Siapa yang lo kerjain Kapannya dikerjainnya Kapan Dimana dikerjainnya Itu lo harus tau Prank itu lo harus tau yang namanya 5W1H Lo lo kayak Ibarat kayak contoh Vitaly Vitaly lo tau gak sih Joy Prank tergila dia apa? Yang di World Cup men Itu Vitaly Yang di ler-lari ya? Yang di ler-lari ya? Itu Vitaly Di situ Enggak Di situ dia mau nyium doang Tapi abis itu juga dia tau diri Dia lepas gitu kan Dengan dorong sama pemainnya Dia gak maksa gitu kan Dia bener-bener Hanya untuk prank Apakah dia paling merugikan Ya merugikan stasiun TV mungkin ya Maksudnya dengan cara durasi dan sebagainya Tapi justru gue yakin Pihak media malah berterima kasih Makin naik ini Makin nambah awareness disitu juga Makin naik Joy Itunya Joy Ratingnya Joy Betul Makin nambah awareness Media gue rasa berterima kasih Walaupun media bilang Wah ini perbuatan yang tidak sopan Blah-blah-blah Media terima kasih Cuy sama Vitaly Thank you naikin rating kita Iya nah tapi Intinya maksud gue adalah Tergantung siapa Itu menurut gue Malah Vitaly menurut gue Oke-oke aja prank kayak gitu Iya masih ini Soalnya gini Prank yang apa ya Nge-prank itu ya oke lah gitu kan Katakan nge-prank temen gitu Ngerjain segala macem Tapi masalahnya adalah Kita kan nge-prank Misalnya gue nge-prank lo Lo nge-prank gue Kita tuh tidak merendahkan Orang tersebut Ngerti gak? Betul Betul Nah kalau yang prankster ini Dan Vitaly juga gitu kan Joy by the way Iya Nah yang prankster yang ketangkap itu Dia tuh selain emang ngerjain merugikan Dia tuh merendahkan orang lain juga Itu tokai sih Nah ini maksud gue Yang dimaksud adalah Batas-batas tertentu Temen-temen Batas-batas tertentu Ibarat kayak kemarin Di Indonesia juga kan terjadi Prank dengan ojol Lo inget gak kemarin? Banyak yang bilang Oh bang itu mah settingan Loh justru bagus Kalau itu settingan Loh iya dong Justru mereka Kalau itu settingan Berarti itu justru Mereka berniat untuk entertain Mereka berniat untuk entertainment Yang justru yang gue ketawain Bukan settingan Yang gue ketawain adalah Yang beneran Loh inget gak ya? Yang kata bocah Ngerjain Gojek Terus ditonjok sama Gojeknya Iya 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 Justru gue ketawain itu Kok polos Nih youtuber satu Gitu loh aku Iya anjir lah Dia ngerjain Gojek beneran ya Ya itu yang terjadi Kalau beneran Dicari sama si abang Gojek Kayak lo ngerjain gue apa-apaan lo Gitu loh Iya lah ya Ya itu kan udah pasti settingan Justru kalau settingan Gue malah seneng-seneng aja Ngeliatnya oh iya Itu kan entertain Terus apalagi Magic of Rahat Magic of Rahat Dia jalan di air Iya kan Oh itu gokil sih Itu gokil sih Iya kan Belaga-belaga jadi itu Maksudnya belaga jadi Apa Jesus Miracle Gitu kan Jadi Jesus iya Iya Maksudnya dia jalan di Di kolam gitu kan Terus orang kaget-kaget Gitu kan Itu literally udah dilakuin Sama dulu Just for Love Ingat gak dulu Iya 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 Just for Love dulu juga ada Gitu kan Ngeprank-ngeprank kayak gitu Nah terus Terus ada namanya juga dulu Prankster yang gue suka banget Dan konyol menurut gue Itu adalah Onage Pranks Gue gak tau Gue gak tau Lo belum pernah nonton Jadi dia Dia ngeprank Cuman melalui telepon Atau ini Apa tuh yang meet stranger Apa tuh namanya Kayak Skype Tapi meet with stranger Omegel Dia ngeprank cuman lewat Omegel Sama telepon Itu dia ngepranknya gitu doang Mesen KFC lah Tapi abis itu KFCnya Dia bukannya mesen beneran Nah ini 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 salah satu batas yang gue bilang tadi Onage Pranks ini Dia ngerjain telepon KFC Tapi dia bukannya Mesen terus gak bayar Enggak Itu keterlaluan Kalau dia ngelakuin hal tersebut Yang dia lakukan adalah Dia mesen Tapi ngomongnya belibet Ngomongnya belibet Ya ya gue tau Gue tau Nah lu pasti pernah denger lah Iya KFC apa McD gitu Gue lupa Tapi jelas dia Oh so There is a surprise that I would like Gue pengen kentang Ketang apa tuh namanya Kentang yang digoreng Abis digoreng Terus dikukus Terus dibakar Ketang apaan Ketang si McD Gak ada nih McD kayak gitu Jadi maksudnya ngerjainnya tuh Seperti itu gitu loh Jadi ada batas tertentu Ada juga Kalau lu tau Brian Hall Lu tau gak? Brian Hall yang mana tuh Gue kayaknya pernah denger Yang ini Dia ngeprank jalan Pake suara mikir Mas Oh iya Brian Hall Bener-bener Itu voice impersonator Yang gendut kan orangnya Itu seru banget Itu prank for fun Literally Dia bener-bener Hanya niru suara gitu kan Magic of Rahat Magic of Rahat Ke McD Drive-thru Pake Itu Apa Saw Bonekanya Saw Apa Apa yang drive-thru Prank itu kan Magic of Rahat juga Pake Falak Iya yang Falak Yang segala macem Nah itu maksud gue adalah Oh i'm saying Itu adalah batas-batas tertentu Kecuali kalau misalnya Dia ngeprank ini Terus gak dibayar Nah itu baru keterlaluan Nah itu lah Itulah prank Jadi ada terbatas tertentu Ibarat Sebenernya prank itu Ibaratnya jatohnya Kayak bercanda Lo bercanda sama temen Lo keterlaluan apa enggak Lo kan gitu kan Ibarat kayak gue nih Gue misalnya misalnya gitu Gue bercanda ngomong kotor Bercanda ngomong kotor Ke si siapa Ke siapa Misalnya ada temen gue A ada temen gue Satu lagi Joey Si Joey bisa nerima Yaudah gue ngomong Bercanda ngomong kasar ke dia Tapi si A Belum tentu nerima Kan gitu kan Betul 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 Jadi tergantung Lo ngeprank siapa Nah dan Apa yang lo lakukan Gitu loh Jadi ada terbatas-batas tertentu Disitu balik lagi Ke 5W Satu hal lagi Gitu loh Jadi maksud gue adalah Prank itu boleh-boleh Menurut gue Menurut gue Prank itu gak harus di band Gak harus di blok Enggak Prank itu hanya untuk Canda tawa Ibaratnya bercanda Gitu kan Nah cuman seperti lagi Yang gue bilang tadi Ada batas-batasnya Gitu loh Jadi temen-temen Kalau misalnya kayak Gara-gara prank kemarin Gue jadi males Ngikutin prank ini Loh ya jangan Kamu jangan liat prank Cuman dia doang Jangan Dan juga gini Perhatikan juga Negaranya cuy Mungkin Penonton-penonton Liatan negara luar Kalau negara luar Masih ya Mungkin masih agak-agak ekstrim Tapi diterima disana Di Indonesia Belum tentu diterima Betul Itu yang gue bilang tadi 5W1H Where Dimana Ada Vitali Joy Vitali Itu dia nge-prank Prank kiss Mau itu Di setting Ataupun bukan Kalau misalnya kita Kasih penonton di luar negeri Diterima Diterima Karena mereka Budayanya seperti itu Lu di Indonesia Nge-prank nyium-nyium cewek Lu di penjara men Gue adalah orang Yang bakal bilang Oh gue juga gak setuju Nyium-nyium cewek Maksudnya nyium seenaknya gitu kan Nyium Misalnya lu nge-prank di Jakarta Joy Lu ada cewek Tiba-tiba ceweknya langsung lu cium Mulut ke mulut Ya gue bakal bilang Oh ini lu gila Digerga aja mulut gue anjar Iya Maksudnya Gue sebagai penonton juga bakal bilang Oh ini goblok Gitu loh Iya lah Kecuali kalau lu targetin market luar Beda urusan Dan kalau misalnya lu ngelakuin hal itu Di luar negeri Di Singapur lah gitu kan Di Singapur Gitu loh Maksudnya gue lu kayak gitu boleh Atau misalnya di Bali Misalnya yang banyak buli atau gimana Iya betul Itu boleh Jadi ngelakuin lah sesuatu yang Lu lihat dulu tempat Lihat dulu situasinya Lu bikin prank Jangan asal bikin prank Dipikir Alangkah baiknya soalnya Misalnya kemarin si prankster ini Ngasih sampah gitu ya Terus misalnya Coba buka gitu kan Pas dikira Oh sampah dasar brengsek loh Misalnya si yang dikasih Sebel gitu ya Atau bocah-bocah kemarin Wah sampah brengsek Dikasih gini Abis itu lu kasih duit Baru lu gitu bagus Jadinya pranknya Iya Lu iya dong Abis itu Maaf ya ini kamu masuk channel youtube Saya ini saya kasih duit Cepe-cepe misalnya Iya Atau gocap-gocap Itu baru bisa Malah lu gue yakin Itu lu dipuji Iya Gue yakin Dan masalahnya Udah masalahnya Udah si kampert ini ya kan Udah ngasih ya kan Ngasih sampah Dia gak ngomong apa-apa Pas di mobil dia ngatain lagi disitu Dasar Dasar itu emang Gitu-gitu lah Udah gitu Dia minta maaf Tapi bohong gitu ya Wah itu Yang terkenalnya kan gitu kan Itu gue akan trigger aja Secara personality Gue pas nonton kan Gue pas nonton nih Gue pas nonton nih kan Tapi bohong Gue pas nonton Goprok Gitu Ya tapi itu emang personality Dia begitu Joy Ya gimana ya Gue mau nasihatin juga Gue gak kenal dia gitu kan Maksudnya gue mau berlaga Nasihatin juga gue gak kenal dia Kalau seandain gue kenal dia Temen-temen nih Bisa jadi gue berlaga gak kenal Atau sekalian gue panggil Iya Lo maksud lo apa Misalnya temen gue gitu Misalnya Joy Joy ngeprank kayak gitu Gue panggil Eh goblok Lo maksudnya apa Joy Misalnya Misalnya gitu ya Lo ngapain ngeprank begitu-begitu Terus balasan gue Ya kan biar edgy Lo gue toyol bener Abis itu Biar edgy pale lo Maksudnya pencet gue Langsung get out Terus lo tau gak Pranknya si Rahat Yang melekat di kepala gue Tau gak Dia tuh ini Apa namanya ngeprank Ya lagi-lagi Ya seolah-olah dia Jesus gitu Ini agak sensitif sih Coba dia Tapi Waktu itu video dia dihapus Kalau gak salah deh Dia ini Apa namanya Ngubah air jadi anggur Oh Iya Iya gak Itu sebenernya Literally dilakuin sama Just for love Lo inget gak sih Just for love Dulu yang kata Jadi ini Ini Gue ngomongin just for love Di just for love Dulu tuh ada yang kayak Dia pakenya ke Yesus gitu Terus ada orang buka kran Krannya diginiin sama dia Shit Krannya keluar Bukan air jadi wine cuy Jadi ungu warna aja Temen gue nonton itu sama temen-temen Queen Kristen loh Ini serius Ada temen-temen Queen Kristen Malah ngakak Iya Dia ngakak ya gue ngakak dong Dia aja maksudnya Yaudah lah dia ngakak ya gue ngakak Tadi padahal gue nahan ketawa kan Maksudnya karena gak enak gitu kan Eh dia ketawa Ya gue ketawa Nah masalahnya di Amerika Memang ada beberapa Orang-orang yang tidak suka lah Dengan itu Maksudnya takedown Dan sebenernya gini Joy Ngomongin di Amerika Joy Sebenernya di Amerika itu Dulu Jokes seperti itu diterima Betul Iya Dan sekarang udah enggak Joy Let's be honest with that Udah enggak Maksudnya film Hollywood sekarang Gak ada ibaratnya Mohon maaf ya kayak Film Hollywood sekarang udah jarang Yang namanya bawa-bawa Jesus jokes Bawa-bawa Al-Qaeda jokes Iya Lo tau gak yang Al-Qaeda yang Itu kan sebenernya Maksudnya bukan yang menghina Islam Sebenernya tuh kagak Itu tuh cuman candaan Candaan bahwa Ya lo teroris tuh begitu Dia gak bawa nama-nama apa Tapi cuman Dulu candaan gue di Dota juga gitu Mereka temen gue yang Arab asli Namanya Jalal dulu Itu temen gue orang Arab asli loh Dia bercanda-bercanda aja Santai aja Dia Muslim Maksudnya yaudah santai aja Orang kita orang Arab gak gitu kok Kata si temen gue si Jalal Kita orang Arab gak gitu Itu teroris aja gila-gila Ini bercandaan Dan lo tau gak sih Dan lo tau gak sih Betapa indahnya jaman dulu C Lo tau Home Alone kan C Tau Itu film apa kagak Like Pohon Christmas dipake buat Bum Bum Dipake buat jebakan Pohon Christmas dipake buat jebakan gitu kan Dan segala macem Iya Itu bikin jaman dulu Jokes-jokes seperti itu dulu bisa diterima Sekarang gak tau Dengan berbagai macam Ini gue ngomongnya juga gak cuman Indonesia Tapi seluruh dunia gitu ya Ya sekarang sudah tidak diterima lagi Jokes-jokes yang ala-ala begitu gitu loh Ibarat kayak rest hour Kalau temen-temen nonton rest hour Satu Terutama Yang pas si Jackie Chan yang ngomong Eh itu tuh benda suci Yang kata pajangannya Itu worth of billion dollars Kata Jackie Chan ngomong gitu kan Si Chris Tucker ngomongnya Oh dead Buddha looks good on my toilet Itu si Chris Tucker kan Maksudnya candaan yang Candaan bawa-bawa agama gitu kan Tapi maksudnya itu kan Maksudnya itu cuman bercanda gitu loh Ya jaman dulu seperti itu Kalau jaman dulu sih kita ketawa-ketawa aja ya Ngeliatnya gitu kan Terus si Jackie Chan Si Jackie Chan kayak mau nampol Chris Tucker gitu Eh lu geblek lu Itu kan maksudnya candaan gitu loh Terus lu tau gak film Boboho? Boboho? Boboho apa bukan ngejek banget tuh Yang vampir di depan patung Buddha itu Beto dikuli-kuli hancur Nah makanya Boboho Candaan Boboho Cuman bisa diterima sama yang dulu-dulu cuy Nah sama itu balik lagi Ini ada hubungannya dengan prank lagi Balik lagi Lu pada temen-temen yang kreator Kalau lu mau nge-prank Liat dulu situasi market Iya lah Ibarat kayak lu mau prank Boboho agama Kayak si Magik of Rahat Yang jalan di air segala macem Bisa diterima gak? Jadi ini om Deddy Kobusir Dulu udah ngelakuin loh Lu inget gak dulu yang Deddy Kobusir jalan di air? Iya inget Yang di kolam berenang Dulu om Deddy Kobusir juga bikin prank gitu kan Jalan di kolam berenang Betul Bikin deh jaman dulu Orang nerima Jaman sekarang belum tentu Betul Gitu Makanya si om Deddy Kobusir juga sekarang Mau ngelakuin kayak gitu Mungkin mikir-mikir dia Iya Wah udah diterima kan nih sama market nih Iya lah Gitu loh Seperti itu Jadi maksud gue adalah Lu sebagai kreatornya Ini gue ngomong untuk nasihat tentang kreatornya Lu pada yang youtuber-youtuber prankster Liat dulu situasi Terus gini loh Kemarin juga ada komen gini Joy Yang videonya dia Alah biasa aja dong Itu kan cuma prank Gak usah baper gini-gini Di barat kayak dia nyontohin ke luar negeri Jadi lu mungkin temen-temen tau yang namanya Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres itu kan yang pembawa host TV tau kan lu Iya iya Ellen Dia kan suka berantem sama si itu tuh Sama host TV lain Bukan berantem sebenernya Buat lucu-lucuan parodi Jadi mereka saling ngeprank Si Ellen mobilnya di si bola golf Saling ngeprank Ya lu jangan liat itunya dong Emang terlaluan Joy ngepranknya Joy Ada yang mobil sampe dihancurin Kayak Jimmy Kimo Jimmy Kimo mobilnya dihancurin Iya 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 Sama si itunya kan ngeprank Ya lu liat Sekali lagi gue bilang Lu liat dulu siapa yang dikerjain Itu Jimmy Kimo Jimmy Kimo mobilnya dihancurin Ya diganti lah pastinya Lu jangan polos-polos kayak Wuhh prank oh my god Gitu kan Wuhh prank Lu ngancurin mobil kawan lu Abis tuh gara-gara nonton Jimmy Kimo Lu ngancurin mobil temen lu Terus gak lu ganti Lu ditonjok-tonjokin sama temen lu Gila Iya lu liat-liat juga dong Kayak si siapa Kayak si Dulu Drog kan juga pernah ngeprank siapa Kayak artis-artis Hollywood Apa artis Hollywood Kayak Gordon Ramsey Gordon Ramsey kan lagi live show Wah tangannya kepotong Ternyata prank Ketangannya keblender coy Ternyata prank Iya 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 kayak gitu-gitu Masih lu liat dulu siapa dan situasi Kayak N&DEC Lu tau N&DEC gak A-A-N-T Dan D-E-C N&DEC Gak tau gak tau Dia tuh hostnya Britain God's Talent Kan tuh berdua Dia tuh selalu ngerjain orang Ngerjain Chef Ramsey lah Chef Ramsey dikerjain Kayak pintunya ke kunci Si Chef Ramsey sampe marah-marah Kesel banget Ternyata ya itu prank gitu loh Ya lu liat-liat siapanya gitu loh Gitu Jadi Yah itulah ya Ngebahas dikit tentang prank Jadi supaya nih Ternyata gue Sebenernya gue gak harus ngomongin hal ini gitu ya Cuman Ternyata netizen Indonesia nih Banyak yang tidak mengerti apa itu prank Bahkan kreatornya sendiri Tepatnya Joy Iya lah That's the point gitu loh Iya that's the point exactly Maksud gue adalah Kok gak ngerti kreator-kreatornya sendiri gitu loh Gue kemarin Jujur aja Youtuber prankster yang gue Yang gue kenal di Indonesia tuh Salah satu adalah David Beat David Beat David Beat tuh dulu gue kenal Karena itu emang orangnya kenal gitu kan Banyak orang bilang Oh tapi bang dia pranknya begini-begini Ya tapi dia gak At least gak keterlaluan gitu loh At least gak Gak melewati batas lah Untuk for certain someone gitu loh Dan David Beat juga nge-prank Seinget gue ya Video-video lama dia tuh Kayak dia nge-prank ke temen Ke Reza Arab Gitu loh kan Ke temen-temen dia sendiri Dan dia ada beberapa Prank yang settingan juga Dia pernah mengakui kan Iya Justru makanya seperti yang gue bilang tadi Lebih baik prank itu settingan Daripada keterlaluan Gitu loh Lebih baik seperti itu ya Ya pastinya lah gitu juga pernah Dulu jujur aja Gue sama Bang Tara dulu kan jualan sulap Kita juga dulu nge-pranknya settingan Iya Sulapin Bang Tara ngakunya Sulapin ke orang Taunya sulapin ke gue Iya Gitu waktu gue jualan sulap Ya kan pastinya lah Pastinya ada yang namanya hal seperti itu Iya dan lagi-lagi For the sake of entertainment For the sake of entertainment Betul Untuk canda tawa Anyway itu aja Untuk bahasan tentang prank Jadi temen-temen Mudah-mudahan temen-temen mengerti Tolong di-share aja Untuk misalnya ada kayak temen lo yang Oh Bang Ada nih Bang Satu temen gue Tiba-tiba dia benci prank begini-gini Ya kasih aja video gue ini Gitu loh Biar dia tau Oh maksudnya prank itu begini-begini Ya tonton Magic of Rahat Magic of Rahat tuh gila loh Dia nge-prank gembel Dikasih rumah Literally dikasih rumah Iya Gila sih Literally dikasih rumah Yang homeless Homeless-homeless dikasih rumah sama dia ya Dengan bantuan subscriber ya Dengan bantuan subscriber Kalau mau nyumbang Blah-blah-blah Kata dia Kita kumpulin duit buat dia Dikasih rumah Dikasih rumah Dikasih kerjaan Dikasih laptop Homeless Sampai nangis-nangis Homelessnya Aduh gue ngutang banget sama lu Ngutang budi Blah-blah-blah Itu Jadi pernah prank itu Ada juga bermacam jenis Seperti yang gue bilang tadi Ada yang prank sulap Ada yang prank kebaikan Oke Tapi anyway itu dia Joy Untuk pembahasan kita kali ini Tentang prankster Thank you Untuk Thank you udah dengerin gitu ya Nah temen-temen juga boleh berpendapat Misalnya kayak prankster tuh Menurut gue begini Bang Menurut gue begitu Bang Terus atau prankster siapa Yang disukai oleh temen-temen Silahkan komen di bawah Oke Anyway temen-temen Sekarang gue akan bacain komen Dari kalian semua Oke Joy silahkan Joy Pertanyaan pertama dari Abrori Abrori Oke Abrori Bang Gue udah cari-cari gitu Cerita tentang Final Fantasy 7 DPS 1 Crisis Core Advanced Children Bahkan gue dikasih tau Kalau ada kayak buku gitu Dari pengarang cerita FF7 nya Oke Tapi dari cerita yang gue baca Gue gak paham sama si Cloud Gitu Jadi dia tuh eksperimennya si Hojo Terus atau gimana Lalu gimana dia bisa kemasokan Memberinya si Jack Si Zack maksud gue Si Zack Oke Maksudnya gimana Gue gak ngerti gitu loh Dan gue juga bingung Gue juga mager buat riset katanya Jadi gini Sebenernya Final Fantasy Gue juga ini By the way baru denger loh Kalau Final Fantasy ada bukunya Soalnya Sebaiknya itu Final Fantasy itu Lebih bagusnya tuh Jangan baca bukunya menurut gue Lebih bagus Mainin Lo rasain sendiri Apa rasanya si Cloud Gitu loh Lo rasain sendiri Oh si Cloud tuh begini Oh si Cloud tuh begitu Lo akan tau sendiri Sifat dari karakter dan kru Seluruh krunya Cloud Lo akan tau karakternya masing-masing Karena lo mainin Karena lo mainin sebagai mereka Lo pengen tau karakter Vincent Nanti lo akan mainin sebagai Vincent Lo Barret juga akan mainin sebagai Barret Gitu ya Ini gue ngomongin Final Fantasy 7 yang PS1 Gue mainin hatam banget Final Fantasy 7 PS1 Nonton filmnya Advent Children Abis itu Dirge Cerberus PS2 Abis itu gue mainin juga Di PSP Crisis Core Crisis Core tuh by the way Itu adalah prequel Prequel tuh sebelumnya Jadi gak masalah kalo misalnya temen-temen kayak Bang gue mainin FF7 Remake atau PS1 dulu Gak masalah Gak masalah Abis itu terus lo mainin Crisis Core Gak masalah Karena Crisis Core itu adalah prequel Lo mau mainin Crisis Core duluan pun Gak masalah Gak It's okay Gitu ya Nah Cuman pertanyaannya adalah Si Cloud ini sopo gitu ya Nah ini sebenernya dijelaskan dari di PS1 Mungkin nanti di FF7 Remake juga pastinya ada ke depannya Dan yang jelas ini ada juga di Crisis Core Untuk detailnya Jadi Cloud itu Bukan soldier Cloud itu tentara cupu Ibaratnya yang kalo di walkthrough gue selalu bilang Nih tentara-tentara cupu nih yang pake senjata Tentara yang kelas bawah Itu Cloud Ya cuman 3 kali hit mati Gitu Iya Itu Cloud Yang pake helm Si Cloud Apa Si Cloud itu yang tentara yang pake senjata Yang bawa pistol Bawa pistol range pistol Bukan yang pake pedang deh weapon Bukan Itu tuh pedangnya Zack Nah Terus kenapa kok si Cloud ini siapa Nah Cloud itu sebenernya adalah tentara lemah Kebetulan pada saat si Zack Lagi Menuju desanya Tifa Pertama kali disitu Sapiro jadi jahat Iya kan Si Cloud ada disitu Mewakilkan Apa Sorry Ngelindungin untuk Apa ya Untuk ngelindungin si Zack gitu Sebagai bodyguard Bodyguardnya si Zack disitu Makanya kok si Cloud Inget waktu Desanya Tifa dibakar Kok si Cloud ini inget gitu loh Padahal si Cloud bukan weapon Apa ya Bukan weapon apa Bukan shoulder Sedangkan shoulder yang diutus disitu adalah si Zack Si Tifa era ingetin Loh Cloud Tifa yang ingetin sebenernya Kata si Tifa Loh Cloud Lu tuh disitu Bego Tapi bukan sebagai Zack Sebagai Ya shoulder yang cupu itu Sebagai Shinra Sebagai Shinra disitu dia Nah cuman kenapa kok si Cloud dari lemah jadi kuat Jadi si Cloud pada saat Sapiro lagi membabi buta di Tifa Di desanya Tifa Si Cloud kan Si Sapiro tuh membabi buta disitu Si Tifanya pingsan Si Cloudnya pingsan Yang selamat tuh di desa itu tinggal Sapiro Yang jahatnya witches ya Terus si Zack yang selamat Si Cloud Sama Tifa Tifa era tertolong Si Cloud sama dia Ya dibawa Mau dibawa ke base Pada saat mau dibawa ke base Ternyata pas pingsan itu Dia ditolong sama Dibawa Sorry bukan ditolong Dibawa ke laboratoriumnya si Hojo Disitu dijadikan eksperimen Si Cloud Di otak-atik segala macam tubuhnya lah Kayak disuntikin semacam apa Kok gue juga rada lupa sebenernya ya di Crisis Core Tapi yang jelas Disitu dia di eksperimental Jadi Jadi lupa ingatan Iya Nah pada saat dia break Abis itu kan dia sadar tuh Si Zack sama Cloud bangun Si Zack sama Cloud bangun Pertama si Zacknya dulu yang bangun Waduh gue mau dijadikan eksperimen Dia bangun Dia breakthrough dari lab laboratorium si Dr. Hojo Si Zack ngeliat si Cloud Dia inget Ini tentara yang waktu itu di desanya si Tiffa nih Diselamatin sama dia Digendong sama si Zack Ini FF7 ya Bukan FF7 remake Digendong sama si Zack Di tengah jalan Di ambush sama Shinra Maksudnya si Dr. Hojo tau Waduh ada yang kabur nih Project rahasia gue kabur Gitu kan Project eksperimen gue kabur Dikirim tentara Shinra Disitu si Zack Nyelamatin Cloud Si Cloud tuh diumpetin dulu Cloud Yang hang in there buddy Yang digitu-gituin kan Yang pundakan didorong-dorong Hang in there cloud Hang in there buddy Terus dia pergi si Zack Si Zack pergi Disitu Zacknya mati Target eliminated Gitu kan Si Shinra pulang Si Cloud bangun Si Cloud bangun Dia bilang Waduh kok Dia inget cuma si Zack aja Nah si Zack disitu Ternyata masih hidup Dia bilang My memory Ingatan gue And my dreams Semua cita-cita gue It's all yours now Dikasih pedangnya Dan kebetulan Karena dia hasil eksperimen Entah makanya eksperimen apa sih Yang diituin Hojo Gue juga lupa Ke si Cloud sama si Zack Tapi yang jelas Gara-gara eksperimen itu Si Cloud Jadi ingetnya Seolah-olah Memorinya Zack itu adalah dia Gitu Betul Jadi yang lawan Sapiroth Dibilang dia Yang nyelamatin Tifa Waktu di desa Dibilang dia Padahal bukan Semua itu si Zack Betul Gitu Makanya si Cloud Pada saat ketemu Iris Iris yang inget Loh Itu kan pedangnya pelaki gue Gitu loh Nah Cuman waktu itu Percakapan dipotong kan Iya Itu dia Sama si siapa tuh Yang rebut merah Itu dipotong Percakapannya Itu dia Makanya si Iris itu Sebenernya pacarnya Zack Nah cuman di suatu novel ini Gue juga sempet cari tau juga Katanya di novel ini Iris itu sebenernya Lebih jatuh cinta ke Cloud Ini novel menurut gue Agak sedikit salah sih Walaupun yang bikin Adalah si penulis Final Fantasy VII gitu ya Menurut gue Agak sedikit salah Kalau temen-temen nonton Atau mainin dari FF7 Terus nonton Advent Children Terutama Nonton Advent Children Iris itu Bukannya cinta sama Cloud Iris itu adalah Eh lu tuh temen gue Lu tuh jangan nyalahin diri sendiri Jadi si Cloud itu Si Iris mati itu Gara-gara si Cloud tuh Dia nyalahin diri sendiri gitu loh Oh gue telat Segala macem apa Si Iris itu bukannya jatuh cinta Si Iris itu dia Sebenernya lebih Menunjukkan simpati Bahwa Gue tuh mati bukan salah lu Gitu loh Yes Iris lebih cinta ke siapa? Lebih cinta ke Zack Jauh Jauh Nah cuman di FF7 Remake Gak tau nih Di FF7 Remake nih bagaimana Soalnya gue Beberapa banyak Ada yang dirubah loh Joy By the way Bentar bentar Lu waktu yang scene di danau Di rumahnya Iris Lu ketemu siapa? Iris Yang pas Iris bilang Lu gak boleh jatuh cinta sama gue Ah exactly Itu kan dibilang It's not real Kata Iris Iya it's not real Itu Makanya yang kata-kata itu Banyak yang orang-orang yang gak ngerti Mungkin karena gak main FF7 dulu Ini akan gue jelasin Maksudnya apa? Maksudnya si Iris tuh ngomong Lu tuh gak bisa jatuh cinta sama gue Cloud Karena ini nih It's not real Ya emang bukan Yang jatuh cinta itu sebenernya si Zack Si Zack Gitu loh Sebenernya yang jatuh cinta itu si Zack Cloud itu bukannya Yang si Iris jatuh cinta pun Jatuh cinta ke si Zack Gitu Dan perasaan si Cloud cinta sama Makanya Cloud pertama kali ketemu Iris tuh kan kayak Loh kok Ini gadis agak familiar Gitu kan segala macem Gue nih jadi jatuh cinta Sebenernya bukan Nah tapi Tapi kalo temen-temen nonton juga dari Advent Children Dan FF7 PS1 dulu Si Cloud kan akhirnya sadar tuh Bahwa Oh iya Memorinya ternyata memori si Zack Ternyata Zack yang jatuh cinta Tapi di ending Tetep si Cloud jatuh cinta Gitu loh Jadi tetep si Cloud itu jatuh cinta sama Iris Gitu Tapi akhirnya dia jatuh cinta berdasarkan hati dia Bukan hatinya Zack gitu loh Bukan perasaannya si Zack Dia udah sadar bahwa Oh iya ternyata Ini selama ini nih gue tuh memorinya si Zack Dia sadar Sekarang dia udah menjadi Cloud kembali gitu loh Tapi akhirnya dia tetep jatuh cinta sama Iris Tapi Iris ya gak jatuh cinta ke dia Iris ya itu tetep jatuh cinta ke Zack Nah yang demen sama si Cloud Ya si Tifa Tifa ngajar-ngajar Gila Tifa Iya Yang selama ini gitu loh Yang demen sama si itu Yang sama si Cloud Gitu Jadi cintanya tuh rumit segi 4 Si Zack Si Zacknya jatuh cinta sama Iris Irisnya jatuh cinta sama Zack Itu dua udah pasangan sejati tuh Eh muncul si Cloud Si Cloud jatuh cinta sama Iris juga Habis itu Tifa Tifa juga jatuh cinta sama Cloud Tapi gak pernah disaut-autin Nah cuman di FF7 Remake agak sedikit berbeda temen-temen Kenapa? Karena si Jessie Kok jadi ikut-ikutan demen sama si Cloud Nah ini Baper coy Itu dia Itu sebenernya di FF7 PS1 dulu gak ada temen-temen Gak ada Psych Iya itu gak ada Jessie cuman kayak godain aja Kayak cuman teasing-teasing Tapi gak ini gitu loh Gak sedalem yang di FF7 Remake Walaupun we all know how we dance gitu ya Tapi still Untuk Jessie gitu ya cuman Gitulah sedikit berbeda gitu Ya makanya FF7 Remake ini Bisa jadi berbeda who knows gitu Kan kita gak tau kedepannya Gitu Ya itu bener-bener huge spoiler banget Untuk kedepannya Tapi tetep namanya FF7 itu temen-temen Walaupun lu kebawa spoiler Walaupun lu kena spoiler Lu bakalan tetep enjoy I guarantee Betul I guarantee Karena FF itu sesuatu yang lu harus ngerasain sendiri Betul Gitu loh Lu harus ngerasain bener-bener harus Oh ini begini Oh ini begitu Oh ini yang dimaksud Gitu loh Seperti itu Oke next Joy Oke program berikutnya dari SX Nambang Gila nambang hobinya dia Nambang the best Maining What do you think about 2020 for now? Yeah I think it's a piece of shit Yes exactly Gila Bukan sorry sorry Salah gue Bukan it's a piece of shit It's a huge pile of shit Bukan it's a piece of shit lagi Kalau piece of shit tuh masih sedikit Huge pile of shit Mohon maaf ya Gue bukan enggak bersyukur apa gimana But it's the reality 2020 Lo Joy sekarang gini deh Joy Lo 2020 udah denger berita bagus belum? Belum cuy Dari awalnya Selain Selain Xbox Series X Selain Xbox Series X sama PS5 Lo denger berita bagus Iya lah Banyak kan berita buruknya Banjir Iya kan Bola night Tahun baru tanggal 1 Tanggal 1 Januari Banjir Hancur Banjir luar biasa Kobe Bryant Kobe anjir Legend Come on man Itu tuh nengena banget di hati di seluruh dunia Come on Kobe Bryant Gila lu Terus abis Kobe Bryant Corona Corona Waktu itu belum sedunia Tapi maksudnya kayak Oh Corona udah ditemukan Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Gitu kan Corona masuk Indonesia Abis itu Almarhum Glenn Fredly Glenn Fredly itu gue panggil That's one of the legend juga dari Indonesia Yang gue dari dulu tuh Dengerin DSD di radio Aduh Ya abis itu setelah Glenn Fredly kemarin baru Almarhum Didi Kempot Come on man Ada apa nih dengan 2020 Oh itu Sebelum Glenn Fredly sama Didi Kempot Leon Pengisi suaranya Leon Oh yang R2 yang dulu tapi Iya 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 Yang Jepang ya Yang Jepang apa yang Inggris sih Joy Inggris Yang Inggris ya Oh tapi yang dulu ya Joy ya Yang dulu yang P1 Yang bukan R4 ya Bukan yang R4 Yang R2 ya Yang dulu banget Pengisi suara Leon meninggal dunia Sama satu lagi satu lagi Pengisi suara lu tau gak Apa Bapaknya Shinchan Oh iya Bapaknya Shinchan Bapaknya Shinchan juga yang Jepang ya Bapaknya Shinchan yang Jepang Itu ternyata gak cuman Bapaknya Shinchan Joy Ternyata banyak Joy Banyak Dia juga mengisi suara game ternyata untuk Jepang Banyak Ninggal dunia I mean come on man What the fuck Ada apa dengan 2020 nih Gila Kacau Kacau banget Sumpah Banyak yang di cancel Ah iya game-game NBA Game Acara event offline Terus apa namanya Kemarin Tokyo Tokyo Game Terus ya E3 Banyak lah pokoknya Liga Champion Liga Champion Gila Gitu loh What the fuck Gue jujur aja ini Gue benci banget 2020 tuh Walaupun gue ngarepin yang luar biasa Sesuatu yang extraordinary Yeah well It is extraordinary Extraordinary F'ing up Gitu loh Aduh Kacau kacau Oke next Next seperti yang berikutnya Dari Radilyat 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 Gitu Gue mau nanya sama Bang Gemma Gitu Ada impian yang belum-belum capai gak Dalam dunia game Ada Pastinya ada Satu bikin game sendiri Bikin game sendiri Dua Menjadi voice actor Dari suatu game AAA Waduh Itu sih Itu juga sih Itu gue juga sih Itu my best game Gue pengen gitu loh Ngisi suara Bareng gitu Pengen aja Bareng sama Yuri Gitu ya Oh shit Bareng sama Nolan North Gila Bareng sama Ya banyak lah pokoknya Troy Baker Troy Baker By the way Judgment Joy kan gue udah lumayan jauh aja ya Ternyata Semuanya ada disitu ya Yuri Lowenthal Si Sunce Yosuke Ada disitu Lubu Ada disitu Shahodun Ada disitu Iya makanya Ada semua Yang famous semua Itu Jasmine Bakardu itu gila-gila Itu mahal semua loh Voice actor Itu yang gue sebut tadi Tapi anyway Radityat itu sih Terutama pengen gue jadi voice actor Untuk game game AAA Jadi ya jadi apapun lah Jadi apapun Jadi side quest juga gak apa-apa Itu quite honorable moment loh Itu menurut gue Jadi voice actor tuh gue pengen banget Gue pengen Pengen gitu I wanna go international I wanna get the hell out of ini Let's be honest gitu Gue pengen banget nyari market luar lagi Gue pengen kayak Brian Dehart Iya Atau lu bikin game sendiri Game nya lu isi Iya Itu udah pasti sih Itu udah pasti Harus 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 Gue yang sutradarain Gue yang nulis script Dan gue yang ngisi suaranya Jadi apapun lah Gak harus jadi pemeran utama Oke next Oke next Dari Ivan Herdianto Sehat kamu Cong Enggak Nge Nge Cong Aduh gue pengen keluar sumpah Ini dura ini Dura Madura ini Sehat kamu Cong Nge Next Next kwenyong dari Richie Krux Pemain bola yang paling disuka siapa bang Lu mau tau jawaban gue Siapa Lu pasti udah pada tau men Roberto Carlos Roberto Carlos Tendangan bebasnya ya Gak ada yang gantin dia Joy Tendangan bebas Joy Kekurangannya apa Tendang penalti bisa Tendangan bebas Lu sebutin jaraknya Dari 100 meter Ibaratnya dari Dari jauh tengah lapangannya Dia masuk Joy Gila lu Orangnya gak sombong dan kocak Roberto Carlos Lu ingin kasih dulu pertama kali Dalam Madrid Lawan Aceh Milan Joy Deng Tendangan bebasnya gak masuk Dia kayak Ah sialan Kayak maksudnya bercanda gitu loh Bercanda Tendang kapret Iya kan Iya maksudnya santai Santai gitu loh Kayak Ah gitu loh Kayak Kayak orang gitu lah pokoknya Itu loh Roberto Carlos Dan orangnya emang asik beneran Di dunia nyata gitu loh Betul Lari kenceng Kurang apa lagi tuh orang Oke next Next dari Sulaiman 3C Rekomendasi game yang worth dibeli habis lebaran dong bang Yang worth dibeli habis lebaran Oke yang worth dibeli habis lebaran Waduh apa ya cuy Apa ya Ini by the way juga gue ada berita baru Bahwa Square Enix kemarin diskon gila-gilaan Dengan harga 300 ribu Lu bisa dapetin beberapa game Gitu ya Aduh dimana dulu nih Coba gue pengen ngecek dimana tuh Itu Lu liat instagramnya IGN aja Tapi yang jelas Rekomendasi game yang worth dibeli habis lebaran Ini karena dia nungguin hangpau kali ya Apa ya susah sih Tergantung game yang lu suka sih Mungkin kalau dari switch Gue Rekomendasi paling animal crossing sih It's good for killing time sih Itu grindingnya gila-gilaan Soalnya animal crossing jujur aja Animal crossing itu ibarat minecraft Tapi kalau menurut gue Yang lebih seru lagi juga ada Ada kayak Doraemon story of season Kemarin juga beberapa hari diskon Betul Itu juga bagus Itu juga untuk yang player PC juga itu berlaku Apalagi player PC kentang Karena player PC kentang Masih bisa mainin Doraemon story of season Karena masih rendah itu speknya Oke Next Pertanyaan berikutnya dari Gaziazar Pernah ngeliat hantu gak bang? Hantu dong Anjir Hantu dimana nih? In real life atau di game? Kalau di game sering Ya di real life lah Real life Alhamdulillah Bingung Soalnya gue dulu waktu kecil Pernah ngeliat sesuatu yang gak janggal Tapi karena waktu gue kecil tuh Gue terlalu bego gitu ya Jadi gue Gak Gak nganggep itu hantu gitu Mungkin jadi itu hantu Soalnya gue tuh ngeliatnya malem-malem Ya mungkin pernah kali ya I don't know Tapi gue mungkin akan jawab gak dulu deh Mudah-mudahan jangan sampe Ya bener Jangan sampe Gue juga gak mau Bisa ngompol gue Oh tapi kalau soal ngerasain Pernah Yang waktu syuting itu Joy Yang syuting Kalau temen-temen tau By Omen Omen by HP Omen by HP itu yang video Pilih-pilih-pilih-pilih Itu gue Andra Bang Tara Alip Ami Sama Mala Amanasa Bertujuh Di rumah almarhuman nenek gue Jadi nenek gue tuh baru meninggal Kita syuting disitu Jam 2 pagi Tiba-tiba ada kayak bau-bau Itu bau-bau pandan Serius Itu si Andra sampe ketakutan Iya jangan dong Jangan dong Oke next question Bagaimana kita next question Tapi itu serius Itu Bang Tara juga lu tanyanya Bang Tara Itu beneran Next 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 dari ABD Kudus 96 ABD Kudus gila the best Oke Bang Gemah kalau pilih jodoh nih Bang Mau nyain sifatnya kayak Tifa atau Ayrith Jelasin ya Waduh dua-duanya bagus lagi Gue demen satu dari Ayrith Ayrith gue demen kenapa Ayrith itu selalu setia sama Zack Walaupun Cloud udah jatuh cinta Zack udah meninggal Tapi setianya gila Itu manusia setianya luar biasa Gila sih setia Kalau gue gue juga setuju sama lo Gue Ayrith Karena kalau gue tuh apa ya Ayrith tuh mood booster cuy Tapi sayangnya ada satu hal juga Sayangnya satu hal kepada Ayrith Lu tau gak apa Dia kan mood booster Dia orangnya baik hati Tapi dia begitu ke semua orang Iya juga Jadi lu tuh Lu tuh don't feel special man Because She did that to anyone Gak jadi loh Lah iya bener loh Itu bener Jadi lu jangan ngerasa spesial dulu Ayrith tuh baik banget Memperhatikan gue No man Dia ngelakuin itu ke semua orang Jadi lu jangan nganggep Lu spesial dulu Jangan-jangan cewe gue sekarang Begitu lagi Aduh Oke Tapi Ayrith itu yang gue suka Tapi kalau Tiva yang gue suka sama Loyalnya sama Setia Cuman begu aja sih Cloud gitu kan Gak peka-peka gitu kan Tapi Setia nungguin dan cantik Dan care for everyone Tapi Tiva tuh dia lebih ke fighter Itu yang gue demen sih If she smelling something bad gitu If she got a feeling that something is ridiculous gitu She fought Dia tuh she fought for it She fight She fight for it Betul There is something smelling fishy gitu There is something smells fishy Tiva tuh Always breakthrough gitu Dia tau bahwa Oh ini ada sesuatu yang mencurigakan nih Gitu loh Dan Tiva tuh Ininya tuh analisa Otak analisanya lebih jalan Emang daripada Ayrith Jujur aja Ayrith tuh penyayang Kalau Tiva tuh lebih kemikir sebentar Dan dia ya Tiva tuh bukan tipikal princess lu tau gak sih Yang harus diselamatkan Walaupun pakaian kayak gitu Makanya Temen-temen nih mohon maaf Ini kan gue Sering sekali gitu Dia tanya Bang kenapa suka Tiva Oh lu gara-gara tokete gitu No Gue bilang Gue malah komen jelas-jelasan Di bala di instagramnya si Larissa Gue komen Si Larissa kan kemarin lu tau Larissa Roseford kan Dia kok sebenernya Tiva kan Dia bilang Dia nanya ke netizennya gitu Apa yang membuat lu jatuh cinta Sama sebuah karakter gitu Kalau gue bilang ya karakternya Sifatnya Ibarat Tiva pake Ketutup ke ninja Hatori Gue tetep jatuh cinta sama dia Cuy Karena sifatnya itu loh Satu Tiva tuh caring Apalagi kalau lu temen-temen Mainin FF7 FF7 Yang P1 Yang gak tau nih Nanti di remake ada apa enggak Di FF1 temen-temen Itu nanti ada masa Dimana kalau gak salah Di disc 2 Cloud itu lupa ingatan Cloud itu lupa ingatan Dan dia tiba-tiba jadi bego Jadi kayak Ini siapa Yang berusaha Mati-matian Mengebalikin memori Dia tuh si Tiva Tiva tuh perjuangannya gila Untuk orang-orang yang dia cintai Tiva tuh Wah perjuangannya gila banget Itu tuh mother figure sih Menurut gue sih Apalagi dia kan Ngelindungin si Marlin Ngelindungin si Denzel Oh itu dia Iya Iya bener Si Fakernya dia sih Iya diajak bertarung bisa Damn kurang apa Tiva Betul She can shake and bake that drink Baby Gitu kan Gua suka nih percakapan ini That liquor Shake and shake and bake Gitu loh Oke Oke next Jadi gue mili Tiva Next Next dari Muhammad Kevin 01 Bang sebelum jadi youtuber Pernah kerja apa Di tempat lain Pernah kerja apa Banyak Gue sama Bang Tara Pernah jadi badut sulap Dan gue adalah orang yang Pura-pura disulapin Gitu loh Pernah Terus gue sama Bang Tara Pernah jadi agen asuransi Pernah Gue sama Bang Tara Freelance Yang jelas sebelum youtube Pernah Ya sering Karena berhubung gue gak sekolah Gue kan lulusan SMA nih Gimana caranya gue tanggung jawab Bahwa passion gue adalah Di video production Gitu kan Di video production gimana nih Tanggung jawab gue Untuk cari duit gitu kan Yaudah cari klien Dan sebagainya Wah Lo kalau gue ceritain secara detail Itu gue tuh sangat-sangat ribet Dan sangat-sangat berdarah Ibaratnya begitu Gitu ya Lo Maybe In some other times Nanti gue akan ngomongin Kisah gue dan Bang Tara gitu ya Perjuangan gila sebelum youtube But Nantilah Tapi yang jelas intinya Kalau dibilang pernah Pernah Dan apakah capek Sangat Live lesson lah ya Iya live lessonnya luar biasa Apalagi udah gitu Gue dikasih cobaan Bokap gue pake meninggal lagi Di tahun 2014 Gara-gara cancer Wah itu Cobaan gila banget sih Menurut gue Ya itu nanti In some other times Tapi yang jelas Pernah kerja Ya pernah Sering Pernah Ibaratnya ini youtube tutup aja Gue pasti cari kerjaan lain lah Gila gak mungkin Gue juga stay di youtube gitu It's like Gue gak mau youtube Kayak cuman jadi senjata primary gitu Hell no I got a plan I got a plan I have a You know Plan B Plan C Whatsoever Pastinya Gak lah Gitu Oke Next Joy Next Dari Rich Bahaweres Rich Bahaweres Gila Tentang film FF7 pak Katanya Oke Gue cuman dapet Gue cuman nonton Advent Children Nah gue mau nanya nih Di episode mana ya Club berubah pedang Zack Hah? Berubah pedangnya Zack Maksudnya Berubah pedangnya Zack Sebenernya Iya iya juga ya Iya juga ya Tapi kalo dibikin-bikin Iya juga ya Zack itu pedangnya cuman satu kan Makanya Kan di Advent Children Maksudnya banyak gitu ya Serhat Nah Itulah yang gue demen Dari salah satu di remake Joy Di remake Si Bix kan jelasin Sini gue modif Senjata lo Gitu loh Jadi itu dijelasin bahwa Kalo seandainya Kedepannya Cloud Senjatanya berubah-berubah Dijelasin disitu Tapi kalo di FF7 Gak dijelasin sih emang Kalo mau jujur Dan di FF7 remake pun Eh di FF7 remake apa Di FF7 Advent Children Si Cloud juga tiba-tiba Pedangnya banyak gitu ya Gak dijelasin Dia dapet dari mana gitu kan Tau-tau di motornya Pedangnya ada banyak Gitu-gitu kan Ya tapi Intinya mungkin ada dijelasin Dari FF7 PS1 dulu Bahwa dia punya senjata banyak Di episode mana ya Di FF7 PS1 Dan di remake Gitu Pedangnya dirubah Dari yang pedangnya Cuman satu Kan Zek kan pedangnya Cuman satu Iya Buster Sword doang Iya Dirubah Di modif Pedangnya jadi banyak Jadi bisa omnis Oke next Dari Versata Nail Oke Bang bikin tutorial Cara main keyboard lancar Oke subscribe aja Channel Taraars Network Linknya ada di deskripsi Nanti gue taro Itu nanti gue akan Bikin tutorial disitu Next Dari Endra Kitono Bang Gem ada saran gak Dalam mendalami berbagai bidang Saya 3D Ilustrasi Animasi Visual Effects Visual Effects Oke Saran dalam mendalami berbagai bidang Mendalami berbagai bidang Maksudnya dari segi apa Ilustrasi Animasi Atau Visual Effects Atau apa semua-semua Intinya namanya Mendalami bidang itu Pastinya fokus ke satu hal dulu Betul Iya Satu hal dulu Itu di bidang apapun nih Lo mau Voice Acting Mau Acting Sutradara Kameramen Namanya belajar apapun Itu fokus di satu hal dulu Ibarat kayak gue aja Kemarin makanya kenapa gue Lagi tiba-tiba gitu kan Channel Gemas Windu kosong Gak ada walkthrough game Karena gue lagi Fokus bikin Musik Musik Jadi memang namanya segala sesuatu Terus fokus di satu dulu Misalnya let's say Animasi deh Yang gue bisa gitu ya Animasi 3D animasi 3D animasi Memperdalamnya gimana Kalau misalnya saran dalam Saran saya Kalau terutama di animasi Banyaknya nonton film Contoh misalnya kayak saya gitu ya Saya animasi Untuk Dinosaurus Gitu ya Pertama kali itu Gue yang dikenal sebagai Animator Dinosaurus Gimana caranya Ya simple Nonton Jurassic Park Sampai goblok Dulu gue nonton Jurassic Park Gue nonton Apa mainin Dino Crisis 2 Dino Crisis 2 By the way itu animasi T-Rex nya jago loh Realistis Itu gila loh Sekilas realistis Gerakannya gue demen banget Sumpah T-Rex nya Itu bagus banget Secara Apa animasi dan pergerakan Gue ngeliat disitu T-Rex Gitu loh Animasi nya keren Disitu Jadi intinya adalah Nonton aja Berbagai macam film Terus Saran film dari gue Kalau lu pada animasi Atau animator Benda hidup Atau robot Satu Jurassic Park Satu Dua Pacific Rim Satu Secara film action Lu tonton semua film MCU Lu tonton deh tuh Semua MCU Lu tonton deh Itu animasi udah bersih Secara render juga bersih Animasi juga bersih Nah kalau misalnya bang Saya animator game Main Monster Hunter World Wah jelas Jelas Itu Itu Animasi nya gila banget Itu bagus banget Itu bagus banget Gila loh Yang setiap monster bertarung Itu animasi gila men Apalagi pas mereka tour 4 Wah gila Dan gue sempat nonton di Youtube Jadi kayak Dia main MHW di PC Cuman kameranya di hack Ngerti gak loh Jadi dia bisa keliling tempat itu Tapi kita bukan gerakin karakter Kameranya doang Terus dia kayak ngikutin gerakan hewannya Pelan-pelan gitu kan Dan emang ternyata Emang di loading gitu kan aja ya Iya Kayak Animal Planet gitu loh Kayak Animal Planet Emang gila Literally gerak terus itu hewan Jadi pas kita main game Gerak terus gitu loh Gerak terus Emang operasi sakit sih Bukan spawn berarti gitu Yes exactly betul Gak spawn yang deket kita doang Enggak Iya Emang bener-bener bergerak Walaupun dia kejauhan Real time Bira-bira real time itu dia Real time Gerakannya real time itu dia Iya Dan animasinya itu loh Pada saat misalnya Anjanat lagi berburu Pas makan itu Wah Terus Rathalos melindungi telor lah Atau pas nyerang kita lah Wah itu gila Iya Makanya Itu gila banget Gitu Jadi saran saya seperti itu Visual effects Kalau 2D banyak sih Tonton aja film-film yang tentang hacker Apa itu kan 2D semua tuh Yang kayak muncul Mission Impassable Tonton aja Gitu Ya gitulah ya Memperdalam Dan ingat Saran saya selain itu Jangan berhenti Terus menerus Ingat Practice makes you can Repetitive makes it perfect Latihan itu membuat lo menjadi bisa Repetitive membuat menjadi sempurna Anjay Dan lo lucu loh Misalnya ceknya Joey nih Joey voice actor Misalnya terus tiba-tiba tadinya bisa Si Joey tiba-tiba ninggalin Karena ada kerjaan lain Misalnya gitu kan Misalnya kayak lo disuruh apa Misalnya lo disuruh bersihin satu stadion Gitu misalnya Terus lo bunjir Terus lo misalnya Bener-bener lupa gitu Joey Namanya voice acting Lo bener-bener lupa Itu bisa lupa lo Betul Bisa hilang skillnya lo Betul Bisa tumpul lah Karena ada namanya muscle memory Otot itu adalah memiliki memory Memiliki ingatan Otot itu sendiri memiliki ingatan Lo melakukan segala sesuatu Kalau misalnya berkali-kali Otot itu sendiri Itu adalah Udah inget Muscle memory Maksudnya gimana Contoh masak Atau main piano Lo tanpa harus mikir Udah ngelakuin tuh tangan Jadi tangan dan otak Udah misah Itulah yang disebut muscle memory Masak Set 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 Lo udah tau garamnya berapa Ininya gimana Dan pasnya gimana Itu namanya muscle memory Karena apa muscle memory Repetitif Oke next Next dari Mr. Fahrenheit Gila ini siapa ya Celsius aja Gila Pacarnya 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 remer Apa remor 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 Apa itulah Gila candan lo Anak IPA banget Oke terus Bagam dulu Waktu jaman PS1 Suka main game mancing gak Game mancing apa yang disukai Jujur kalau PS1 gak ada Game mancing PS2 ada Harvest Fishing Tau gak lu Gue main game mancing Harvest Moon doang anjir dulu Iya sama Maksudnya itu kan Tapi bukan game mancing Secara khusus gitu kan Maksudnya mancing Kayak lu sesuatu yang bisa lakukan Di game itu Kepala yang Harvest Moon gitu ya Tapi kalau misalnya Game yang bener-bener Literally mancing Di PS2 ada Lu coba deh Cari di itunya Ada namanya Harvest Fishing Ini banget Harvest Moon banget Jadi Iya emang Harvest Moon banget Kayaknya emang marvelous deh Kayaknya apa Natsume ya Gue lupa Natsume juga kayaknya gue lupa Tapi yang jelas Intinya adalah Di game itu lu nyari ikan legendaris Lu bisa pake bapaknya Bisa pake ibunya Bisa pake anaknya Bisa pake anak perempuan Namanya ini River King River King ya namanya Iya Kalau di Europe Namanya itu udah Harvest Fishing Kalau di USA River King River King Oke ya River King Atau Harvest Fishing Betul-betul Itu Jadi lu tentang itu Nyari River King Jadi kata ada legenda Bahwa di sungai Di desa lu tuh Ada ikan legendaris Gitu kan Ya lu udah Ikutin aja quest-questnya Terus tar gitu Seru deh Pokoknya lumayan seru kok itu Developernya Developernya Iya Marvelous Entertainment Marvelous bener ya Marvelous Art-art-art-art Seben banget Iya Oke next Dari Theraphone Theraphone Bang video RE2 remake Yang Leon dihapus ya Hah? Hah? Iya Video RE2 remake Yang Leon Ada yang dihapus ya Kagak Iya gak ada kan Gak ada yang dihapus kan Aman kayaknya Gak ada copyright Gak ada apa Gak ada Wah jangan-jangan Ini nih dolar kuning Rengsek nih Coba ntar gue cek deh Ada kok ini Ada kan? Ada kan? Ada 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 kok Part 1 ada Part 2 ada Next Dari Nur Farid Sudah bagus banget sih Oh ini ya Multiple ending Maksud lo Alternate ending Multiple ending Misalnya si itu jadi hidup Gitu kan Si Anu ya Si Anu Gitu Jadi gue pengen banget Ngeliat alternate ending Berapapun gamenya Gue pasti beli Soalnya Gue Ya gue liat Klasik Klasik story gitu ya Seperti dulu Tapi ada alternate juga Gitu loh Itu yang gue harapin Next Dari Noir Juin Would you rather know How you died Or when you died Kok serem pertanyaannya Itu serem banget ya We're getting deep We're getting dark Kalau lu gimana Joy Gue offer ke Joy dulu deh Gue how dulu sih Gue how Penyebabnya Berarti gue harus ingin penyebabnya dong Oh kayaknya Jadi lu pengen tau penyebab lu mati gitu Iya Bukan kapannya Penyebab karena Ya bisa dihindarin Joy Oke Kalau lu tau kapan Lu tau kapan Tapi lu gak tau penyebabnya apa Ya mati-mati juga Iya bener-bener Ini mengingatkan saya kepada film Kalau temen-temen tau frekuensi Itu frekuensi Temen-temen nonton deh Frekuensi tuh filmnya bagus banget Tentang Tentang kematian dan mesin waktu Lu tau frekuensi pernah nonton gak Joy Gak gak pernah Frekuensi tuh Jadi yang main terkenal kok Jadi Apa Jadi dia nih Ada seorang polisi Dia tinggal sama ibunya Ibunya doang yang masih hidup Bapaknya meninggal Bapaknya meninggal Gara-gara bapaknya tuh fireman Ibunya dulu suster Bapaknya fireman Bapaknya meninggal karena dikebakaran Jadi ceritanya tentang ini Joy Jadi tuh anak Nemuin radio bapaknya Radio bapaknya itu Tiba-tiba frekuensi ke masa lalu Waduh Jadi dia hubungan sama bapaknya yang masih hidup Melalui radio itu Ajur Keren sih Itu makanya Terus akhirnya si anak itu Baya langsung ini dong Wah gue bisa ngubah sejarah Pak pokoknya bapak pada saat kebakaran ini Ini Bapak jangan loat itu Cari jalan lain Bapaknya selamat Intinya penyebab kan Penyebab selamat Bapaknya selamat Gantian ibunya meninggal Nah itu lah Lu tau gak kenapa Jadi ibunya kan suster Gara-gara bapaknya selamat dari kebakaran itu Bapaknya datang ke rumah sakit Si ibunya dipeluk Gara-gara ibunya dipeluk Ibunya ngeliat bahwa ada pasien yang hampir mati Gara-gara infusnya habis Jadi begitu infus Gara-gara ibunya ngeliat Eh itu infus hampir habis Cepetan ganti Tuh orang jadi selamat Eh ternyata tuh orang yang diselametin Tau gak siapa? Siapa? Pembunuh berantai Pembunuh yang kerja Raper Pemerkosa wanita sekaligus pembunuh Ibunya jadi salah satu korban itu Literally ini ya Cycle of death Iya Akhirnya gimana caranya tuh anak Gimana bikin tuh ibu sama bapaknya idem Nah itu bagus banget Itu frekuensi nonton Jadi Kalau ditanya Rather how you died Or when you died Namanya when atau how Sebenernya itu dua-duanya sih rahasia Tuhan ya Tapi kalau ditanya Lebih baik mana gue tau Ya probably gue akan sama dengan Joy Gue akan Pengen tau how Misalnya kayak Tapi ada beberapa hal juga yang lucu ya Apa namanya Kalau temen-temen nonton Main in Black 3 Ada satu kata yang bagus banget Itu Joy disitu If there is death There is always be death Setiap ada kematian Pasti ada kematian Maksudnya apa? Lu tuh gak bisa ngindarin kematian Walaupun lu udah tau Lu tuh bisa mati Lu matinya bagaimana Tapi tetep When there is death There is always be death Lu juga tetep mati gitu Tetep mati Walaupun misalnya kayak Joy misalnya Joy lu Misalnya katakanlah lu tau dua-duanya deh Joy Nah Misalnya tahun di 2096 misalnya Joy meninggal Karena ketabrak mobil Dikasih tau exact waktunya Tanggal segini Bulan segini Gini 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 Walaupun selesai ngindarin-ngindarinnya Gimanapun ceritanya lu ngindarin Lu pasti tetep akan kena Atau Kalo konyol gitu kan Lu menghindari ketabrak mobil Atau lu kepelesa teman kulit pisang Meninggal Iya Abisnya malah lu meninggalnya Gara-gara kulit pisang Itu hina banget sih Anjrit Anjrit Tapi anyway serius Itu kata-kata yang bagus gitu Tapi kalo gue sih Gue akan jawab How Tapi anyway itu dia Untuk ngobrol komen kali ini Agak sedikit panjang Satu jam lebih Tapi emang sengaja ini dibuat Untuk ngobrol aja Gue sama Joey gitu ya Gak meburut lah Gak meburut Puasa sekaligus pandemik Ibaratnya kayak lu mau gimana gitu kan Sekalian ngobrol-ngobrol Mungkin temen-temen juga bisa mengeluarkan pendapat Melalui komen di bawah Silahkan Monggo Silahkan Pertanyaan-pertanyaan tadi juga mungkin Ada yang bisa bantu Atau bisa bantu jawab Silahkan komen di bawah Temen-temen itu dia Thank you untuk ngobrol komen kali ini Thank you Joey Sudah ngebantu Dan thank you juga Untuk semua juga yang udah ngasih pertanyaan Dan sebagainya di instastory gue Stay tune untuk instastory Apa? Stay tune di instastory gue Untuk ngikutin Mungkin bantu balas Apa? Ya Beberapa ngasih pertanyaan dan sebagainya Mungkin nanti di part episode berikutnya Juga gue akan ngelakuin sesuatu yang unik Nanti kita lihat aja Pokoknya stay tune aja di instastory gue Instagram gue Atmister underscore fantastic Ada di description Untuk lebih jelasnya Tapi yang jelas Terima kasih udah nonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Nama gue Gemaah Dari Gemaah Dari Gemaah Dari Sampai ketemu guys Di video-video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax